Kenapa tidak ada satupun ornamen, ataupun misal di tiang-tiang bandara itu ada namanya batik baduy, batik tanggara Identitas kebantenan itu ya, atau yang mereka tanyakan soal Banten Mereka nggak tahu, tidak tahu Tapi saya bilang, when you arrive in Indonesia, in Jakarta, it's actually located in Banten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Yadid Jaya Santika dalam podcast kabar Banten Temu kita hari ini istimewa, salah satu legislator muda dari Banten Anggota DPDRI, Bapak T.B. Ali Ridho Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam wabarakatuh Saya kaget, begitu lihatmu, apa namanya, ketemu, wah ini milenial banget Pileg 2019 Pak ya, ada kejutan dari DPD, itu seorang anak muda masuk ke Senayan, dan itu adalah Saya ingin apa ya, Kang, Om, kalau Om saya takut disangkanya ini Kang Ali Ridho Kang Ali aja ya Kang Ali, tadi saya sampaikan Anda legislator muda yang tampil ke Senayan Dan saya coba lihat profit-profit termasuk aktivitas di Instagram Anda, luar biasa Anda aktif, begitu ya Salah satu yang saya ingat, ketika pelantikan Lalu kemudian beberapa foto Anda dengan Pak Jokowi, dengan Bumega, begitu ya, dengan tokoh-tokoh nasional Lekat dengan baju daerah Banten Dan aktif banget memperkenalkan Badu ya Iya, salah satunya Salah satunya Nah, kenapa tuh, emang perlu dipromosikan budaya daerah Iya, sangat perlu Pak Karena saya punya pemikiran seperti ini Pada awal itu, memang Banten ini butuh, misalnya, kalau boleh dibilang saya pernah belajar komunikasi Itu brand awarenessnya Banten itu harus dibangun, dari diri kita sendiri Karena saya sudah pernah sampaikan juga ke Pak Wagup, Oke Gubernur Ada ide saya, mengenai tentang Bandara Soekarno-Hatta Bandara Soekarno-Hatta ini kan merupakan gerbang dari seluruh dunia yang ada di Banten Dulu mungkin disebutnya, welcome to Jakarta Kalau sekarang, welcome to Jakarta, Tangerang Sama datang, Tangerang, Banten Namun ada hal yang janggal Pak, yang gelitik Kenapa tidak ada satupun ornamen Ataupun, misal di tiang-tiang bandara itu ada namanya Batik Baduy, Batik Tangerang Identitas kebantenan Ataupun hal yang lainnya Misal kalau kita ke Jogjakarta itu ada Andong Iya, kental dengan itu Iya, kental dengan nuansa Jogja Kenapa tidak kita usulkan Saya juga pernah usulkan juga ke Pak Ketua DPDRI, Pak Alanyala Saya ingin sekali di Banten itu ada namanya Ketika masuk gerbang sutai itu ada misal miniatur ataupun bentuk masjid Banten Atau seperti Di Banten Lama gitu ya, Menara Banten gitu ya Iya, tapi miniatur ataupun Untuk menjelaskan bahwa ini Banten Dan juga ada seperti Apa namanya Gerbang Kayu Bon itu Oh iya Jadi sebelum masuk, selamat datang di Banten Nah itu ada tulisan di sana Karena kan bagaimanapun Pariwisata di Banten Berdasarkan Brand awareness yang ada di Yang kita lakukan Saya pernah ke Dinas Pariwisata Dan ada hal yang menggelitik juga Pak Nah, karena ketika Banten ingin mengiklan Itu harus bayar Oh gitu? Iya Itu yang sangat saya sayangkan Padahal itu di Provinsi Banten Itu kenapa Seharusnya ya mungkin 50% Ada ini opsi Jalan tengah lah begitu ya Itu kan karena di wilayah Provinsi Banten Itu sangat saya sayangkan Karena saya suka keliling Pak Saya tidak bisa diam kalau saya dibilang Nah, makanya saya bilang Ini Pak Aldirido tidak bisa diam Soal termasuk dalam mengkampanyekan kebantenan tadi itu Nah, sampai keliling dunia Bahkan, Pak, promosinya Ya, Alhamdulillah Karena saya sebagai Di DPDRI sebagai wakil ketua BKSP Kalau di DPRRI itu BKSAP Barang kerja sama parlemen Saya di wakil ketua 2 Alhamdulillah dipercaya oleh Para anggota DPDRI Di seluruh Indonesia Untuk menjadi pimpinan Di BKSP Jadi memang kemarin kita Ada rencana untuk keluar negeri Namun karena Pandemi COVID-19 Akhirnya tidak bisa ke Luar negeri Dikarenakan ada refocusing Semua keluruh Anggaran di Kondisinya tidak memungkinkan Tapi memang Alhamdulillah Sebelum pandemi tersebut Banyak dari Duta besar-duta besar negara sahabat Sudah datang Misal dari Duta besar negara Perancis Kemudian duta besar dari China Dari Korea Selatan Baik itu dari DPRnya Korea Kemudian juga ada dari Rusia Kemudian Polandia Apa itu yang mereka tanyakan sama Leban Mereka tidak tahu Tidak tahu Tapi saya bilang When you arrive in Indonesia In Jakarta It's actually located in Banten When you arrive In Tangrang It's actually located in Banten Mereka tidak tahu Saya bilang seperti itu Mr. Ambasador This is in Banten When you arrive in Indonesia Di Sukarno Hatta Airport It's located in Banten Jangan-jangan You know Sate Bandeng Ini yang saya bangun Jadi Ada hal yang menggelitik saya Makanya ketika pelantikan presiden Saya pakai Maklumar Baduy Orang bilang Ih kok ini Eh bodoh amat Orang saya cinta sama Berhak bangga Dan Anda cuek aja Cuek aja Itu begitu bentuknya Dibiarin lah Orang ini Ciras Banten kok Saya terbilih dari Provinsi Banten Jadi harus Bangga dengan ke Banten Nah Sampai hari ini Anda masih bangga dengan Banten Sangat bangga Nah Ini yang menarik Seorang anak muda Berani-berani Ya apa Promosi Banten Lalu kemudian Saya kembali Soal latar belakang ya Anda masih muda Artinya Kesempatan Di luar sana Banyak Selain politik Kenapa Politik? Karena memang Saya asli Pandegang Pak Asli Pandegang Iya Saya cukup Kalau boleh dibilang Cukup prihatin Dengan kampung saya Pak Oh Pak Pandegang memperhatikan Jadi memang Ada keinginan saya Untuk merubah Secara Bertahap lah Melalui gagasan Melalui gagasan Melalui ide Melalui Pikiran Ataupun saling sharing Dengan teman-teman Yang sudah Berpengalaman Karena Bagaimanapun Sampai kapanpun Kita terus belajar Yes Tentu taimu Dari lahir Sampai liang lahat Itu yang saya pelajari Di pesantren Oh Lata belakangnya pesantren Iya Pesantren mana Saya alumni Gintung Daryl Kolam 6 tahun Dari 2002 Sampai 2008 Banyak alumni Gintung Yang hadir di Fodis Kabar Banten Nah Pak Lirido Waktu pertama terjun Di Pileg 2019 Terpikirkan Nggak Sampai kemudian Kan masih muda Kalau lihat dari daftarnya kan Luar biasa Senior-senior Petahana Ada keluarga Gubernur Ada keluarga Bupati Tiba-tiba ini Anak muda Siapa Lalu nongol Luar biasa Gimana tuh Waktu itu Kampanyenya Turun Ya turun Karena bagi saya Ada juga Dalam Al-Quran Berlomba-lomba Dalam kebaikan Yaitu Saya Jadi disitu Jadi Saya ingin berlomba Saling Memberikan gagasan Memberikan Kontribusi Karena Kalau kita harus Santri itu bagi saya Harus hebat Santri itu harus Kuat Karena Ya sepengalaman saya Santri itu selalu dipandang Sebelah mata Sekarang santri ada di Parlemen Hampir Wakil ketua MPR Juga sudah Santri Santri ya Hidayat Nurwahir Oh iya Dari Banten Santri muda Luar biasa nih Dan selama disana Seperti apa adaptasinya Ada hal yang Seperti apa tuh Adaptasi belajar Di DPD Dan dan sebagainya Kan hal yang baru Mungkin buat Alir itu Pada intinya Kita harus Saling menghormati Menghargai Tidak boleh ada yang Merasa paling tinggi Tidak boleh ada yang Merasa Ah saya Dewan Enggak Karena bagi saya Takriman Watakziman Jadi harus saling Menghormati Menghargai Bukan berarti Kita punya jabatan Punya kekuasaan Ya karena pada akhirnya Kita semua akan Mati pak Pasih tua Pasih mati Jadi ya Pada intinya Semua bermanfaat Bagi orang banyak Karena Sebaik-baik manusia Paling bermanfaat Bagi orang lain Itu yang Ingin kita capai Ketauannya Kalau Lohan pesantren Nah Pak Lirito Kembali soal Apa namanya Aktifitas Anda Sebagai Registrator Saya juga melihat Bahwa Saya ingin Agak apa Agak kan Gak apa ya Gak apa Karena kalau Lihat mudanya Bro juga gak apa Lihat pak Karena statusnya Nah Pak Lirito Saya juga melihat Aktifitas Anda Yang mendukung Industri kreatif Anak muda Betul Apa saja Yang Anda lakukan Soal itu Karena kalau kita lihat Itu salah satu potensi Yang baru di kita Soal industri kreatif Dan di Banten Anda melihat apa Halo sahabat kabar Buat kalian yang akan Melangsungkan pernikahan Mau prewetnya Ditampilkan di Youtube Kabar Banten Mau seperti ini Mau seperti ini Mau seperti ini Atau mau seperti ini Pasti penasaran kan Gimana caranya Buat info lebih lengkapnya Hubungin di bawah ini Saya mempunyai gerakan Namanya Santri Mengabdi Jadi kemarin Sudah kita Satu tahun Santri Mengabdi Itu Alhamdulillah kami dapat Menghadirkan Walau di masa pandemi Dengan Virtual Jadi kemarin ada Wakil Menteri Perdagangan Dr. Jerry Sambuaga Beliau juga masih milenial Kemudian ada dari Wakil Gubernur Jabar Beliau Panglima Santrinya Jawa Barat Ada juga kemarin Bu Iti Tapi diwakili oleh Dinscom Info Lebak Yang lainnya Sudah kita undang Kemudian juga ada dari Wakil Ketua Ketua DPDRI Juga hadir Walaupun secara virtual Ya tapi kita Menggelorakan Semangat anak muda Bahwa kita terus berkarya Walau di masa pandemi Jadi memang Saya ingin terus Berkontribusi Ataupun memikirkan Bagaimana Nanti ke depan Untuk industri kreatif Karena saya juga Baru saja bertemu Dengan komisaris Independen BSI Bangsara Indonesia Yaitu Pak Arief Bro Arief Bro ya Sama-sama muda ya Mungkin boleh dibilang kanda Karena beliau kan Senior PBHMI Atau umum PBHMI 2013-2015 Jadi Kemarin sudah bertemu Di gedung parlemen Di gedung nusantara 3 Yaitu di ruang delegasi Beliau sangat Antusias dengan Gerakan sentri mengabdi ini Karena banyak Dari pesantren-pesantren Yang bisa kita Berdayakan Jadi anak-anak muda Jadi anak-anak muda juga Bisa masuk Karena Banyak Kreativitas-kreativitas Anak muda yang harus Dibimbing Katanya Kak Arief Sudah juga punya Program beasiswa ya Ya untuk Sementara ya Alhamdulillah ada Itu sekitar Sudah di Syekh Mansur Di STKIP Syekh Mansur Di Pandenglang Itu kita bekerja sama Dengan Kementerian Pendidikan juga Alhamdulillah Sudah 100 Lebih ya Untuk beasiswa Namun tidak hanya Disitu kita terus Berusaha Kalau bisa Masuk Universitas Negeri Untuk Warga Banten Oke Dan saya Mengapresiasi Karena Apa artinya Semakin banyak Anak muda Maka kaum milenial Terangkat Begitu ya Baik dari sisi Gagasan Dan Kalau sudah begitu Saya juga Suka ingin merasa Menjadi milenial Dan melupakan Masa kolonial Nah Sepanjang Menjadi Legislator Dengan Usia Anda Yang cukup muda Apa yang Menurut Anda Sangat Ini urgent Kalau soal Soal kebantenan tadi Dan Dalam posisi Banten Yang sudah Cukup panjang Sejarahnya Sudah hampir 20 tahun Ya Kalau tidak salah Nah Anda melihat Bahwa Tradisi Dan kebudayaan Banten Sudah sampai mana Dan perlu Perlu dikempanye Seperti apa lagi Saya pikir Untuk Kesehatan Banten Dan juga perlu Adanya Pemasukan Juga untuk Daerah Banten Yaitu Pendapatan Hasil daerah PAD nya Harus ditingkatkan Karena dalam Desertasi saya Saya juga Menyusun Desertasi Saya menyusun Mengenai Transfer daerah Karena Bagi hasil Transfer daerah Itu berdasarkan PAD nya juga Naik Kalau untuk Abang aja lah Biar enak Jadi Kalau untuk Naik Menaikkan Tingkat PAD nya Jakarta Jakarta Sebelahan Nyambung Sekali Nah itu Jadi Saya Mencoba Semaksimal Mungkin Walaupun Di tengah Keterbatasan Kewendangan DPDRI Kita tetap Terus Semangat Mengobarkan Bahwa Kebantan ini Harus diangkat Yaitu Melalui Budaya Dan juga Melalui Kuliner Itu salah satunya Jadi untuk Memangkitkan Ekonomi Di Banten Jadi kita harus Meningkatkan Pariwisata Kebantan Sektor pariwisata Tadi saya Dengar Desertasi Memang sedang Menempuh S2 Eh S3 S3 Wow Di Di Unpat Ambil apa tuh Ambil Ini Visip Ilmu Pemerintahan Luar biasa Jadi sibuk Tapi saya tidak Linear pak Oh gitu Jadi nano-nano Kalau Gak apa-apa Karena kehidupan nano-nano Jadi selain sibuk Juga Pendidikan tetap jalan Ya Gimana bagi waktunya Tidak semangat Ya karena kan Sekaligus tugas DPDRI Tugas lain negara Kita juga kan Mengambil data Itu kan dari Pemerintahan Dan juga kita Sebagai mitra Tidak salah Sekaligan Sekaligus Sekali jalan Kalau pribahasa Sekali mendayung Dua tiga puluh Terlampaui Jangan lupa mancing Di tengah-tengah Oke Pak Yerdo Ini Sebetulnya Beliau Banyak agenda Tapi Kita berterima kasih Mau menyempatkan podcast Dan ingin Terima kasih Sama-sama Dan Bapak Jujur ini saya Bapak satu-satunya Yang pertama DPDRI Dari Banten Duduk disitu Terima kasih Jadi terima kasih banyak Benar-benar sukses selalu Dan Jangan ini Jangan kendor Untuk mengkampanyekan Ke Bantenan Insya Allah Jadi salam ke Dubes Kalau ketemu Salam dari Yadi Kenal sete Bandeng Apa enggak Kalau Duta Besar Tahunya Sekarang Itu ya Mungkin dari Batik Cilegon Oh Batik Cilegon Emping Mereka tahu Tahu ya Maksudnya Kita Oleh oleh Pandenglang Oleh oleh dari Cilegon Dari Lebak Itu ada di Instagram Saya Di Ada di bawah hari Di sana Ada Duta Besar Pakai Lomar Oh coba Nanti kita cek Lagi giri Mereka antusias Ketika melihat Kerajiran tangan Mereka sangat Apa ya Excited Semangat apa Ngelihatnya Ini apa Sangat gemgira Takjub Karena Di negara mereka Tidak ada Apalagi Kalau Diajak Nonton Debus Itu sebetulnya Kekuatan kita Harusnya Diangkat Belum Menurut Anda Tapi yang paling utama Yang paling sangat utama Bagi saya Itu Bandara Supramata Kita Dan sampai sekarang Ada Harus punya dukungan Dari seluruh Dp Elemen Masyarakat Provinsi Banten Baik itu Dari RTRW Camat Durah DPRD Kota Kabupaten DPRD Provinsi DPR RI Saya Tidak bisa Sendiri Betul Kalau bisa Menara Banten Ada di Khususus Pemerintah Provinsi Banten Jadi Bukan Hanya Saya Sendiri Jadi Semua elemen Masyarakat Banten Harus Mendukung Bahwa Di Bandara Soekarno-Hatta Harus Ada Budaya Banten Itu Langkah pertama Karena itu Kita bangun Oh ini Banten Bro Ini Banten Keren Kan Kalau kita ke Bali Kan Kerasa Balinya Coba Ke Suta Ada Rasa Banten Tenggerang Keistimewa Keistimewa Keistimewaan Betul Itu kan Gerbang Dunia Ya Kita harusnya Meng Kalau boleh Dibilang Mengeksplore Itu Lebih Meningkatkan Lagi Itu Yang kita Ambil Betul Betul juga Kalau ke bandara Saya tidak pernah Lihat Apa yang Menjadi Identitas Banten Ada Ada Gambar 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 Jadi Menurut Anda Itu Penting Itu 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 Untuk Meningkatkan Rekonomen Itu Dulu Karena Pariwisata Ini Apa Oh Ini Banten Dan Banten Penyebutan Soal Pariwisata Oh Sama Sama Punya Potensi Termasih Pandai Kelang Bahkan Saya Pas Kemarin Sama Kepala DPR Korea Saya Bilang Miss Please Come To Banten Which Is Nearby Airport In South Teng Rang Itu Kita Bisa Sister City Karena Sister City Itu Kan Yang Kiranya Kotanya Sudah Maju Seperti Tangraksata Jadi Bisa Ada Tukang Pelajar Jadi Sisi Jadi Juga Meningkatkan Pariwisata Pariwisata Dan Kita Pintar Juga Tukaran Pajar Dari Indonesia Korea Kalau Di Bandung Masa Kita Jangan Kalah Dan Potensi Kita Juga Kalah Baiklah Luar biasa Perbincangan Dengan Pak Lirido Mudah Tapi Terima kasih Banyak Pak Lirido Sukses Dengan Desertasinya Amir Terima kasih Dan Tadi Itu Salam Buat Kedubes Ya Lai Demikianlah Wancara Saya Dengan Anggota DPDRI Asal Banten Bapak TB Ali Ridho Azari Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh